Awal-awalnya sih memang enak guys Mungkin ada sisi positifnya, juga ada sisi negatifnya Belajar juga semakin tidak efisien Terima kasih telah menonton Satu tahun sudah kita mengalami yang namanya pandemi COVID-19 Sesuatu yang tidak pernah terpikirkan oleh kita Sekarang telah terjadi dan sudah satu tahun Kita yang biasanya aktif di luar rumah Kita dipaksa sebanyak mungkin di rumah Kalau tidak perlu, tidak usah berpergian Stay at home, kerja pun dari rumah Sekolah pun dari rumah Awalnya memang mungkin menyenangkan bagi anak murid Tapi lama-lama membosankan juga Tidak bisa bertemu dengan teman-teman Tidak bisa berinteraksi secara langsung seperti biasanya Semua harus dilakukan dari rumah Sampai kapan kita akan begini? Kita tidak tahu Nah, teman-teman apa yang dirasakan anak-anak murid Ketika mereka harus dipaksa oleh pandemi ini Belajar di rumah Melalui internet Ia kalau jaringannya bagus Kalau tidak Bagaimana? Nah, itu dia Yuk kita dengar yuk Selamat datang di channel saya Saya Yohani Gultom Jangan lupa di subscribe ya Terima kasih Mari kita dengar Apa pendapat anak-anak sekolah Tentang belajar online ini Hai semua Aku Afrita Jadi disini tuh aku bakal ceritain Perasaan dan pengalaman aku Selama belajar online Kurang lebih udah ada satu tahun kira-kira ya Jadi menurut aku itu sih Kalau pembelajaran online ini Awal-awalnya sih memang enak guys Kenapa? Karena kan kalau misalnya Kita baru bangun tidur nih kan Terus tiba-tiba langsung Udah di depan laptop Udah langsung belajar Gak perlu makan waktu dalam perjalanan Kayak sekolah seperti biasa gitu kan Dan alasan lainnya itu adalah Kalau kita tiba-tiba ngerasa lapar guys Kita bisa langsung lari ke dapur Dan cari makanan Terus langsung ke meal Atau makan langsung kayak gitu kan Dan itu bener-bener mantep guys Tapi ternyata selama berbulan-bulan-bulan Belajar online ini Bahkan udah kurang lebih udah ada satu tahun Sampai sekarang ini Itu tuh bener-bener bosan dan tidak menyenangkan guys Kenapa? Karena ada pandemi ini otomatis kan kita di rumah aja gitu kan Apalagi ditambah dengan pembelajaran dari sekolah Kalau pembelajaran dari sekolah itu kan sebenarnya Secara online ini menggantikan pembelajaran secara tata muka gitu kan Jadi udah pasti ada tugas Dan siapa sih yang gak stres di rumah aja Terus ada tugas juga dari sekolah gitu kan Jadi ya cukup-cukup tidak mengenakan Apalagi udah ada kurang lebih selama satu tahun ini Ya begitulah Jadi harapannya itu ke depannya Semoga pandemi covid ini bener-bener bisa segera berakhir secepatnya Ya supaya bisa kembali sekolah tata muka lagi Dan bisa kumpul bareng teman-teman lagi Karena itu merupakan salah satu hal yang dirindukan Dan tidak dapat dipungkiri Memang bener-bener ingin bertemu dengan teman-teman yang lainnya di sekolah Terima kasih Di sini saya akan berbagi pengalaman sedikit Tentang belajar online kurang lebih satu tahun Banyak suka dan duka yang saya rasakan Khususnya tentang belajar yang banyak tertinggal Belajar tidak semakin tidak efisien Terus banyak orang bilang Di masa SMA lah Masa-masa yang paling indah dengan solidaritasnya Tapi karena pandemi ini Pemerintah menghancurkan tidak bergumpul-gumpul dulu Jauhi keramaian Jadi tidak bisa merasakan solidaritas yang sesungguhnya Tapi tidak apa-apa Mungkin Tuhan punya maksud tersendiri tentang pandemi ini Kita tetap berserah kepada Tuhan Dan Tuhan menyertai kita semua God bless you Bye Di masa pandemi ini mungkin saya ngerasa lebih berbeda Mungkin ada sisi positifnya Juga ada sisi negatifnya Misalnya sisi negatifnya itu Kayak Misalnya kan dulu kita masih bisa tetap muka nih untuk belajar Terus masih bisa ngumpul sama teman-teman Mau kemana juga bisa Mau kemana-mana juga gak mikiran entah ada apa gitu Tapi sekarang kita harus belajar itu Ngelalui Zoom Ngelalui Zoom Google Classroom Dan juga masih bisa membantu-lebantu orang tua Kalau selesai Daring Ya itu dia pendapat dari Ya itu dia pendapat dari Mungkin mereka bisa mewakili perasaan Bejuta juta juta siswa sekolah Yang sekarang harus menghadapi Kondisi di mana mereka belajar melalui internet Online Memang kalau dilihat-lihat Kalau dirasa-rasa Sedih ya Gak bisa bertemu dengan teman Gak bisa Berinteraksi Kalau berinteraksi bisa Melalui HP WA atau apa Tapi untuk menjalin Persahabatan pertemuan itu Susah ya secara online Ya kalau Kalau jaringannya bagus Kalau tidak bagaimana Tapi itulah kondisi yang kita hadapi Karena pandemi ini menyangkut nyawa Menyangkut jiwa manusia Dan kita gak tahu kapan ini berakhir Kita hanya pasrah kepada Tuhan Berdoa Mohon perlindungan Dijauhkan dari pandemi ini Begitu Jadi ya kita jalankan aja Apa yang diperintahkan pemerintah Harus menggunakan masker Jaga jarak Cuci tangan sesering mungkin Dan jauhi kerumunan Kalau bisa Itu yang saya bilang tadi Kalau tidak penting-penting amat Gak usah keluar rumah lah Ya memang membosankan Itu makanya saya sekarang Lebih sering nge-youtube Karena di luar Mengendalikan diri Untuk tidak keluar rumah Sedapat mungkin Jadi saya alihkan aktivitas saya Ke youtube Begitu Teman-teman semua Ya Marilah kita berdoa Supaya pandemi ini Cepat berlalu dari Permukaan bumi ini Oke teman-teman Sampai jumpa di video saya selanjutnya Semoga video yang singkat ini Bisa memberi Apa ya Pengetahuan atau inspirasi Buat teman-teman sekalian Salam sehat Sampai jumpa Tuhan berkati Sampai jumpa